Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Selamat pagi Salam sejahtera selalu buat sahabat-sahabat youtube dimanapun anda berada Buat sahabat-sahabat tani Buat kakak-kakak senirku dimanapun anda berada Semoga kita semua di pagi ini Selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah SWT Sehingga kita semua masih bisa melakukan aktivitas masing-masing Tak lupa juga saya ucapkan kepada sahabat-sahabatku semua Terima kasih selama ini telah men-support kami Telah mendukung channel kami Selalu memberikan komentar-komentar yang harus dibuat kami Untuk mendukung kami memajukan pertanian di negeri kita tercinta ini Dan terima kasih pula selama ini sahabat-sahabat telah mendukung kami Telah men-support kami Dan mungkin saya tidak bisa membalas apa-apa Selain hanya bisa mendoakan anda semua Semoga senantiasa Allah selalu memberikan kesehatan jasmani maupun rohani Dijuhkan dari marah bahaya Dipanjangkan umurnya Dan selalu diberikan rezeki yang berkat Buat keluarga teman-teman Dan jika teman-teman Ataupun sahabat tani Menyukai video saya ini Silahkan teman-teman like Teman-teman komen Dan subscribe Dan tolong bunyikan loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya Sahabat tani, sahabat youtube Dimanapun anda berada Di pagi hari ini Saya sedang beraktifitas sama teman-teman saya Untuk memproses lahan kosong Dan lahan ini sudah bertahun-tahun Tidak pernah ditanami apa-apa Dan saya akan berusaha Mencoba memproses lahan ini Tujuan saya untuk budidaya melon Jumbo bintang Asia F1 Saya minta doanya Agar budidaya melon ini berhasil Sehingga apa Bisa mencontohkan Bisa memotivasi teman-teman Yang mempunyai lahan yang kosong Yang dipikir lahan itu Tidak bermanfaat Ataupun tidak berfungsi Teman-teman Dan untuk memproses lahan ini Pupuk-pupuk apa yang saya perlukan Pertama saya membutuhkan Kapur dolomit Ataupun kapur pertanian 250 kg Yang kedua Saya membutuhkan Pupuk NPK 10 kg Terus yang ketiga Saya membutuhkan Pupuk TSP 10 kg Terus yang keempat Saya membutuhkan Pupuk KCL 10 kg Dan nanti Setelah lahan ini selesai Di karpo Rencana Pupuk tadi Akan saya taburkan Begitu saja Saya tunggu Sampai 1 Ataupun 2 minggu Baru Saya buat Gulutan Ataupun bedengan Nah Nanti setelah itu Setelah gulutan Ataupun bedengan itu jadi Akan saya taburkan Akan saya taburkan Pupuk kandang Saya tambah lagi Dengan kapur dolomit Sekitar 100 kg NBK 5 kg KCL 5 kg Saya tunggu 1-4 hari Baru bedengan Ataupun gulutan itu Saya tutup Memakai mulsa Ukuran 120 cm Setelah itu Baru Saya Membibit Benih melonnya Saya tunggu Sambil saya lubangi Dan nanti Teman-teman Lihat hasilnya Apakah Tanah yang Benar-benar Gersang ini Tanah bekas Alang-alang ini Tanah yang pH-nya rendah ini Bisa Enggak Buat Budidaya melon Jawabannya Setelah lahan ini Saya proses Dan saya Jadikan Sarana Untuk Budidaya melon Teman-teman Yang saya Lihat disini Para petani Itu Hanya berani Menanam Kangkung Ubi jelar Singkong Dan bayam Kalau untuk Kangkung Itu hanya Butuh waktu 40 hari Bayam Butuh waktu 40 hari Bayangkan Saja Teman-teman Kalau petani Itu Menanam Tero Tanah 500 meter Ini misalnya Petani Itu harus Nunggu 8 Ataupun 7 bulan Kadang-kadang Nyamai 9 bulan Dan untuk Lahan 500 meter Itu Petani Kalau menjual Singkongnya Itu sekitar Dapat Wannya Itu Sekitar 700 Ataupun 1 juta Itu Udah Paling Mahal Bayangkan Saja Untuk Memproses Lahan 500 meter Dengan Mencangkul Menanamnya Nunggu Nyampe 7 Ataupun 8 Bulan Petani Itu hanya Menempatkan Uang Maksimal Itu 1 juta Peruntuk Singkong Makanya Disini Saya akan Berusaha Mencontohkan Buat Bapak-bapak Semuanya Disini Siapa Tahu Dengan Saya Mencontohkan Seperti Ini Bapak-bapak Disini Petani Disini Bisa Mencontohkan Bisa Termotivasi Dengan Apa Yang Saya Nukakan Saat Ini Harga Buah Melon Teman-teman Di Tempat Kami 1 Kilonya Itu Mencapai 15.000 Rupiah 2 Kilo Berarti 30.000 Bayangkan Kalau Satu Pohon Itu Kita Buahkan 2 Satu Buah Itu Sudah Pasti 2 Kilo Aja Dapat Berarti Kalau 2 Buah Berarti 4 Kilo 7500 Kali 4 Berarti 30.000 Itu Untuk Satu Pohon Kalau Tanah 500 Meter Kita Tanemi 500 Pohon Insyaallah Itu Muat 500 Pohon Kali 30.000 Itu Petani Mendapatkan 15 Juta Teman-teman Kalau Ditanemi Singkong Tanah 500 Itu Nunggu 8 Ataupun 7 Bulan Itu Dapatnya Maksimal Petani Itu Cuma 1 Juta Makanya Saya Punya Ambisi Punya Antusias Besar Siapa Tahu Para Bapak-bapak Petani Disini Bisa Mencontoh Dan Ikut Andil Untuk Mencoba Budidaya Melon Agar Tujuannya Para Petani Itu Bisa Menambah Penghasilan Mudah-mudahan Apa Yang Saya Lakukan Ini Bermanfaat Buat Para Bapak-bapak Disini Dan Ikut Dan Mau Belajar Untuk Budidaya Melon Sehingga Bisa Menambah Pemasukan Para Bapak-bapak Petani Disini Saya Minta Doa Dan Dukungannya Buat Teman-teman Mungkin Hanya Ini Bisa Saya Sampaikan Dalam Video Kali Ini Mohon Maaf Jika Ada Salah-salah Kata Tidak Ada Niat Kami Untuk Pamer Ataupun Mengajari Teman-teman Semua Ilmu Ilmu Yang Saya Taruh Di Video Ini Bermanfaat Buat Saya Sendiri Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Dan Bermanfaat Buat Para Para Petani Pemula Sekali Lagi Saya Minta Maaf Jika Ada Salah-salah Kata Yang Saya Sengaja Ataupun Tidak Saya Sengaja Wabilahi Taufiq Wah Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Buat Para Petani Salam Subsid Buat Sahabat Sahabat Youtube Dimanapun Anda Berada Sampai Jumpa Bermanfaat Bermanfaat